Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umur dunia wad din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabi ajmain Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Fil alamina innaka kami dumajid Amma ba'duh Awalata ala furi quranil azim A'udhu billahi minan sayyitonu rajim Bismillahirrahmanirrahim Sahur ramadhanan ladhi unzila fiil quran Hudan linnasi wa bayinati minal huda wal furqon Al-ayah Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Fil khadis Jahidu fi anfusikum Fil atasi wal ju'i Fa inna dalika azruhu Ka annal mujaidu fi sabidillahi rabbil alamin Al-Khadis Awka makol Sadaqallahul adhim Wa sadaqah rasuhul karim Para pemirsa Yang dudiman Baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah Dan kepada hamba-hamba Allah yang tersat Yang masih dalam lindungannya Pertama-tama Marilah kita Selalu Bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin Yang mana Di suri hari ini Kita masih mendapatkan petunjuk Mendapatkan hidayah dari Allah Sehingga kita masih Bisa menjalankan Perintah-perintah Allah Salah satunya adalah Beribadah di bulan suci Ramadan Din tahun ini Mudah-mudahan Puasa kita ini Bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabbil alamin Yang kedua Tak lupa pula Kita panjatkan Atau kita limpahkan Salat setah salam Mudah-mudahan Kepada Jung Nabi Bersarikita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang telah memiliki kita Yang berupa tatanan dan tuntunan Agama Islam Sehingga kita Masih tetap Menjadi manusia yang sempurna Amin Amin Ya Rabbil alamin Yang ketiga Para pemirsa Yang ada di rumah Dan yang ada di studio Di episode kali ini Saya akan membahas Keutamaan Dan keistimewaan Bulan Bulan Suci Ramadhan Bulan Ramadhan Yang sudah ada di penghujung ini Kita sudah kelihatan Keistimewaan Dan keutamaan Bulan Suci Ramadhan itu Apa Keutamaan Dan keistimewaan Bulan Suci Ramadhan Yang ada Di bulan tersebut Salah satunya adalah Bulan Turunnya Al-Quran Atau yang dinamakan dengan Sahru Al-Quran Mungkin pada Episode Yang lalu Sudah saya terangkan Di salah satu momen Bahwa Di tengah-tengah bulan Suci Ramadhan Yaitu tepatnya pada tanggal 17 Ramadhan Itu diturunkan Al-Quran Makanya Allah Berfirman Dalam salah satu Ayatnya Sahru Ramadhan Al-Ladhi Unzilafil Al-Quran Hudal-Lin Nasi Wabiyyina Timnal Hudawal Furukon Kenapa Nabi Kok mendapatkan Ayat tersebut Karena Nabi Pada waktu Tanggal 7 Sa'ban Itu pamit Kepada istrinya Yaitu Siti Khadija Bahwa saya akan Mengadakan Tahanus Tahanus itu Kalau orang Jawa Apa Berta Bertapa Topo Untuk apa Nabi Kok bertapa Ke Gua Hirok Kok Tahanus Ke Gua Hirok Kenapa Karena Nabi itu melihat Di jari Arab Yahusnya Di Kepada waktu itu Orang Makanya ada Yang dinamakan Dekadensi Moral Kemerosotan Kebejahatan Kerusakan Moral Di bangsa Arab Kujan di Mekah itu Maka Nabi ingin Mendapatkan Tunjuk dari Allah Gimana bisa berubah Di Mekah ini Supaya orang Gak mabuk-mabukan Gak berjudi Gak membunuh Anak perempuan Pada waktu lahir Nabi kan Iba Iba melihat Seperti itu Nah pada waktu Nabi berangkat Pada tanggal 7 Sabban Sampai tanggal 17 Ramadhan Mendapat Tunjuk dari Allah Yang berpaturnya Al-Quran Melalui Malaikat Jibril Nah makanya Dikenalkan Sahrul Sahrul Quran Bulan Titulnya Al-Quran Itu yang pertama Yang kedua Bulan kemenangan Sahrul Fatah Kenapa Nah bulan Sahrul Matun Dinamakan Sahrul Fatah Bulan kemenangan Jadi banyak Peristiwa Kalau kita Membuka Sejarah Islam Itu banyak Kejadian-kejadian Yang Betul-betul Mustahil Sebetulnya Tapi Digapai oleh Orang-orang Islam Dengan muda Salah satunya Ada perang badar Perang badar Perang yang besar Sendiri Itu Totoannya Orang Islam Kalau orang Islam Kalah Ya kalah Hancur orang Islam Di dunia ini Tapi kalau menang Insyaallah Islam akan Tersebaruas ke Suruh antero dunia Seperti yang sekarang Makanya Di kalah perang badar Itu Dilakukan Rasul Sama sahabatnya Menang Ya kan Itu pun Di bulan suci Ramadan itu Tepatnya Pada Tahun ke-8 Hijriah Itu Dalaman Hijriah Itu Nabi Sekitar Usianya 58 Itu Oh 58 61 Tahun Jadi 8 Hijriah Nabi Muhammad Sudah Berumur 61 Tahun Karena Bulan Hijriah Itu Dihitung Ketika Nabi Hijriah Dari Mekah Kemadi Kemadina Nabi Di Mekah Menjadi Seorang Pemimpin Seorang Kolifah 13 tahun Di Madinah 10 10 tahun Kalau 10 tahun 8 Hijriah Termasuk Umur 61 Tahun Itu Nabi Terjadi Perang Perang Badar Dan Dimenang Kalau Rasulullah Yang Kedua Ada Peristiwa Yang Danyakan Perang Tabuk Perang Tabuk Juga Begitu Perang Tabuk Itu Perang Yang Diikuti Oleh Rasulullah Terakhir Perang Jadi Perang Sebanyak 69 Peperangan Di Dalam Agama Islam Yang Terakhir Perang Tabuk Terjadi Pada Tahun 9 Hijriah Nabi Umur 62 Tahun Terakhir Nabi Nabi Sakit 63 Tahun Meninggal Dunia Meninggal Dunia Itu Itu pun Terjadi Di bulan Suci Ramadan Pembukaan Atau Fatgul Spanyol Pembukaan Kota Spanyol Kemenangan Orang Spanyol Yang Diparkasai oleh Panglima Perang Sahabat Panglima Perang Di Arab Apa Di Islam Tarik Bin Tarik Bin Jihad Tarik Bin Jihad Jihad Juga Begitu Membuka Kemenang Orang Islam Di Negara Spanyol Itu pun Di Bulan Suci Di Bulan Suci Ramadan Itu Itu Jadi Diyamakan Sahrul Fatg Sahrul Kemenangan Orang Orang Islam Jadi Banyak Peristiwa Peristiwa Yang Tidak Mungkin Digapai Tapi Bisa Digapai Itu Pada Bulan Suci Ramadan Itu Itu Sahrul Fatg Yang Ketika Bulan Ibadah Sahrul Ibadah Sahrul Ibadah Itu Dinamakan Sahrul Ibadah Karena Bareng Siapa Yang Menjalankan Ibadah Di Sahrul Ramadan Ibadah Itu Kan Segaman Berbuat Yang Menjalankan Pahala Itu Namanya Ibadah Siapa Yang Beribadah Dibatuh Ramadan Allah Akan Melipat Gandakan Pahalanya Kan Begitukan Ya Sahrul Ibadah Makanya Tadi Di Apa Itu Episode Sebelumnya Saya Mengatakan Ramadan Awal Luhu Rok Rok Matun Jadi Puasa Itu Awalnya Adalah Rok 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 Tentu Akan Dilipat Gandakan Baring Siapa Menjalankan Kebaikan Dibunan Suci Suci Ramadhan Itu Rahmat Ada Rahmat Dari Dari Allah Dilipat Gandakan Ya Makan Sarul Ibadah Mungkin Di Episode Yang Lalu Dapet Diterangkan Ya Jangankan Kita Menjelankan Kebaikan Kita Tidur Pun Dibun Suci Ramadhan Pun Dinilai Ibadah Oleh Allah Tidur Dinilai Ibadah Apalagi Kita Menjalankan Ibadah Itu Sendiri Jadi Tidur Itu Sudah Ibadah Kita Puasa Diam pun Itu Dinilai Sama Awal Membaca Tas Tas B Amal Perbuatannya Dilipat Dilipat Gandakan Allah Namakan Sarul Ibadah Makanya Mumpung Kita Masih Ada Di Pencur Ramadhan Mari Kita Perbanyak Berbuat Baik Supaya Kita Banyak Mendapatkan Pahala Pahala Dari Allah Yang Keempat Dinamakan Sarul Wifron Sarul Wifron Itu Bulan Pengampunan Jadi Allah Betulkan Ampunan Kepada Ambanya Yang Menjalankan Puasa Di Bulan Sutir Di Bulan Sutir Ramadhan Ini Makanya Tadi Ada Kata-kata Nabi Muhammad Bersabda Man Soma Ramadhan Iman Wakti Sahaban Wufir Allahum Mata Kod Dam Amin Tan Bi Barang Siapa Yang Berpuasa Karena Iman Dan Karena Mendapatkan Apa Itu Kerelaan Dari Allah Maka Diampuni Dosa 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 Oleh Allah Jadi Ampun Pengampunan Makanya Wa Ausatuhu Magfirotun Di Pertangan Belan Sutir Ramadhan Magfirotun Ampunan Kita Akan Diampuni Oleh Allah Makanya Banyak Banyak Berbuat Baik Dan Banyak Banyak Meminta Ampun Kepada Allah Kita Enggak Usah Meminta Ampun Kepada Allah Kita Berbuat Baik Itu Saja Sudah Akan Diampuni Oleh Allah Asalkan Perbuatan Kita Dadi Dibasari Atas Iman Dan Penuh Perhitungan Atas Memperai Ridha Allah Itu Saja Sudah Diampuni Oleh Allah Makanya Sahrul Sahrul Wufron Yang Terima Dinamakan Sahrul Jihad Ya Jihad Apa Si Jihad Itu Jihad Itu Bersungsu Dalam Menjalankan Kebaikan Namanya Jihad Jihad Sungguh Sungguh Dalam Kebaikan Namanya Jihad Makanya Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Dalam Salah Satu Hadis Jihad Fisikum Virjui Wal Atosi Berjihad Dalam Dirimu Sendiri Dalam Mengkahwa Nafsu Dalam Apa Dalam Menahan Lapar Dan Dahaga Ini Kan Kita Jihad Jihad Jadi Kalau Kita Jihad Dalam Apa Itu Menahan Lapar Dan Minum Termasuk Kita Jihad Apa Jihad Diberi Pahlah Jihad Seperti Orang Yang Berperang Nah Itu Kita Ini Berperang Kita Ini Berpuasa Ini Berperang Ini Berperang Apa Melawan Awan Awan Nafsu Biasanya Puasa Itu Kita Kadang Ngomong Nye Jelek Puasa Sedikit Kita Kekang Kan Begitu Ya Biasanya Kita Mengolok Ngolok Orang Kita Kekang Dalam Bulan Sucar Ramadan Ini Itu Kan Berjihad Kita Ini Jihad Memerangi Awan Nafsu Itulah Dari Saya Yang Sudah Saya Paparkan Tentang Tentang Keistimewaan Dan Keutamaan Bulan Sucar Ramadan Mungkin Ada yang Cukup Sekian Jajah Banyak Ada yang Tanya Saya Mau Tanya Ya Oke Bulan Puasa Dinamakan Bulan Ibadah Sebetulnya Berapa Si Ustadz Pahala Dari Orang Yang Melakukan Kebaikan Di Bulan Ramadan Itu Ya Mungkin Kalian Masih Belum Tahu Berapa Si Kita Menjakan Ibadah Di Bulan Sucar Ramadan Berapa Si Pahalanya Itu Berapa Hadis Berbeda Beda Ada Salah Satu Hadis Yang Dilihat Bukhari Itu Pahlanya Sepulah Lipat Sepuluh Lipat Dilipat Gandakan Jadi Sepuluh Sepuluh Ada Rawahul Bukhari Dan Muslim Itu Sampai 700 Pahala Itu Jadi Bukhari Sepuluh Bukhari Muslim 700 Jadi Pahalanya Bermacam Macam Jadi Kalau Kita Itu Meyakini Bahwa Pahala Kita 700 Kita Yakin Bahwa Kita Akan Diberi Pahala 700 Kali Lipat Kita Sholat Sendirian Juhur Pahlanya Satu Kalau Dibulang Ramadhan Berapa 7 700 Kalau Kita Berjamaah 27 Duluar Bulan Ramadhan Tapi Kalau Dibulang Sermadhan 27 Kali 700 Hebatkan Bulan Sermadhan Maka Dinamakan Sahrul Ibadah Terus Saya Katakan Mumpung Kita Di Bulan Cermat Banyak Banyak Berbuat Berbuat Baik Kita Nabung Amal Baik Kita Sebab Apa Manusia Pun Tak Lupa Berbuat Berbuat Jahat Kan Begitu Kan Ya Besok Kalau Di Hari Akhir Dari Akhirat Itu Yang Namanya Kisab Ya Mul Kisab Suatu Peristiwa Dimana Akan Dihitung Amal Baik Buru Manusia Besok Itu Ya Supaya Perhitungan Amal Baik Buru Kita Besok Di Hari Akhir Supaya Kita Banyak Berbuat Baik Ya Dibun Namanya Ya Mul Wizen Suatu Peristiwa Dimana Apa Itu Ditimbang Amal Baik Buruk Manusia Setelah Dihitung Ditimbang Amal Kita Nanti Supaya Nanti Amal Baik Buruk Kita Lebih Banyak Kebaikannya Condong Kekanan Ini Kalau Condong Kekanan Apa Yang Akan Terima Surganya Allah Yang Akan Terima Walaupun Tuhan Nanti Kita Keteraka Dulu Tapi Ending Akhirnya Kita Ke Surga Menabung Dengan Pahala Yang Banyak Mumpung Kita Masih Beran Sudir Maladun Itu Banyak Lagi Cukup Ya Mungkin Dari Cukup Sekian Saja Mohon Maaf Atas Kekurangan Dari Apa Yang Saya Jawab Pertanyaan Kalian Tadi Ya Saya Akhiri Wabilah Hidhaya Wabilrida Walli Inayah Wallah Maafiq Ila Akwami Tarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh